Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan UU Rusanul Ulum mengantongi suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lainnya berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat provinsi di kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat. Rindu unggul dengan selisih 4,1% atau 7,2 juta suara dari pasangan Sudrajat dan Ahmad Saiku yang mengantongi 6,3 juta jumlah suara. Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat provinsi yang digelar di kaptor KPU Jawa Barat, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar Ridwan Kamil dan UU Rusanul Ulum mengantongi suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lainnya. Dari hasil penghitungan suara di 27 kabupaten kota, Ridwan Kamil dan UU Rusanul Ulum atau pasangan Rindu mengantongi 7,2 juta suara. Rindu unggul dengan perolehan 32,88% atau selisih 4,1% suara dari pasangan Asyik yang mengantongi jumlah suara terbanyak kedua 28,74%, disusul Duo DM sebanyak 25,77% dan pasangan Hasana sebanyak 12,62% suara. Dari 31 juta daftar pemilih tetap warga Jawa Barat, jumlah pemilih pada Pilgub Jabar mencapai 21 juta dengan 73% tingkat partisipasi. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan saat pemiluk pada 2013 yang hanya 63%. Yayat menambahkan KPU Jabar akan mengumumkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 setelah pemeriksaan berkas oleh Mahkamah Konstitusi selama 7 hari.